KPU Kota Gorontalo buka penyerahan syarat minimal dukungan dan sebaran bakal pasangan Jalan Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo tahun 2024. Dimana persyaratan minimal dukungan dari paslon perseorangan yaitu 10% dari total pemilih, dari data pemilu sebelumnya yaitu 14,067 dukungan, dan sebaran dari 5 kejamatan. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama Rekan Fernandes Sialagat, wartawan Tribun Gorontalo yang akan laporkannya untuk Anda. Rekan Fernandes silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Rekan Yusufina dan selamat sore Tribuner dimanapun berada. Dan kami menyampaikan bahwa memang penyerahan dilakukan oleh tim pemenangan ke kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Gorontalo yang berlokasi di Jalan Sawit 1, Bulududu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Sementara itu untuk Jalan sendiri dimulai dari 10 Mei sampai 12 Mei 2024 sekitar pukul 23.59 nanti. Dalam pembukaan kemarin terdapat dua pasangan calon yang langsung mendaftar yaitu paslon ramah dan air. Ramah merupakan pasangan Rahmeli Anwar dan anak Abdul Hamid dan menyerahkan 19.770 salinan KTP dari 25.000 dukungan untuk pemilihan Wali Kota Gorontalo. Angka itu sendiri memiliki makna yakni satu sebagai angka yang esa, angka sembilan yaitu angka kemenangan, sementara angka tujuh sebagai makna bahwa Haji Ramli sebagai alumni 777. Pihak ramah menyampaikan komitmen dari pasangan ramah yang jika terpilih dapat melaksanakan amanah dari masyarakat. Dan paslon ramah memiliki tagline seorang beking asis. Sedangkan paslon air adalah Adan Dambeah dan Indra Gobel yang juga menyerahkan cara dukungan ke KPU Kota Gorontalo. Pasangan ini menyerahkan 16.663 dukungan sebagai persyaratan. Dukungan itu didapat dari sembilan kesempatan se-Kota Gorontalo. Adan mengaku berambisi menjalankan diri sebagai Wali Kota Gorontalo demi bisa mengujudkan tujuan baiknya. Sebagai informasi, Adan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari praksi Partai Amanat Nasional. Sementara pasangannya yakni Indra Gobel merupakan bendahara pada Partai PAN. Tentu begitu pihaknya tidak menutup diri atas kemungkinan adanya dukungan dari partai. Bahkan mereka menyampaikan dalam waktu dekat akan mencoba untuk mendaftar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP. Setua KPU Kota Gorontalo, Muhammad Spalitaib, mengatakan pihaknya menerima berkas persyaratan dari kedua pasangan tersebut. Peniriman itu dilaksanakan, maksud kami peniriman itu disaksikan langsung oleh Bawasul Kota Gorontalo yang kemudian akan dilakukan verifikasi berkas. Ia pun mengungkapkan proses verifikasi masih akan dilakukan oleh pihaknya. Sementara untuk verifikasi faktual nanti akan dilakukan oleh komisioner yang baru. Nantinya verifikasi faktual sendiri akan dilangsungkan pada 3 Juni 2024 mendatang. Baik Tribunas dan juga Yusina hanya itu yang dapat kami sampaikan dari Gorontalo. Terima kasih banyak saya kembalikan ke video. Terima kasih. Terima kasih.